Timnas U23 Indonesia melakoni pertandingan terakhir mereka di Grup A Piala Asia U23 2024 melawan Timnas U23 Yordania. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu, tanggal 21 April 2024, malam WIB. Hasil dari pertandingan ini akan menentukan kelolosan kedua tim ke babak perempat final. Bagi Indonesia, hasil imbang sudah cukup untuk memastikan satu tempat di fase gugur. Sedangkan Yordania wajib memenangi pertandingan melawan Indonesia untuk lolos ke babak delapan besar. Pada laga krusial kali ini, pelatih Sintayong menurunkan para pemain terbaiknya dengan skema 3-4-3. Perubahan paling mencolok dibandingkan laga sebelumnya adalah ketidakhadiran Komang Teguh di starting line-up. Komang selalu menjadi starter dalam dua laga sebelumnya, dan bahkan menjadi pencetak gol kemenangan atas Australia. Posisi backboard Neo FC itu digantikan oleh Justin Hupner yang bertandem dengan Rizky Rido dan Muhammad Ferreri. Pratama Arhan dan Muhammad Fajar Fathur Rahman masih menjadi andalan di kedua sisi sayap. Sementara dua gelandang tengah ditempati Nathan Chuaon dan Ivar Jenner, yang kembali dari skorsing. Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand mengisi posisi winger dengan Rafael Struik menjadi ujung tombak. Meski hanya butuh hasil imbang, Indonesia tampil dominan di babak pertama. Garuda Muda langsung mengancam gawang Yordania saat pertandingan baru berjalan 4 menit. Menerima umpan tarik Witan Sulaiman, tendangan Rafael Struik masih bisa ditepis oleh keeper Yordania, Ahmad Al-Juaidi. Pada menit ke-13, Indonesia kembali mendapat peluang ketika Fajar memberikan umpan silang yang mengarah ke Witan. Sayang, sundulan yang dilepaskan Witan masih melenceng dari sasaran. Semenit berselang, Rafael mendapat ruang tembak ketika menerima lemparan ke dalam. Namun, tendangan kaki kiri Rafael masih terlalu lemah dan mudah diamankan oleh Ahmad Al-Juaidi. Pada menit ke-21, Indonesia mendapat hadiah tendangan penalti setelah Rafael dijatuhkan di kotak terlarang. Marcelino Ferdinand yang tampil sebagai eksekutor mampu mengecoh keeper untuk membuka skor bagi Indonesia. Pada menit ke-33, tendangan bebas Witan masih melambung tipis di atas mistar gawang Yordania. Witan akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-40 untuk membuat Indonesia unggul 2-0. Menerima umpan terobosan Ivar Jenner, Witan melepaskan tendangan kaki kiri ke pojok kiri gawang Yordania. Di penghujung babak pertama, tendangan Aref Al-Hajj hanya melambung tipis di atas mistar gawang Hernando. Skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia tidak berubah hingga memasuki jeda turun minum. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.